Kita tidak akan pernah mentolerir adanya kegiatan yang mengganggu ketergiban masyarakat. Kegiatan yang mengganggu ketergiban masyarakat. Apa yang salah? Di Google saja. Di Google saja. Jadi mohon sabar teman-teman. Ini bukan masalah move on atau tidak move on. Tetapi adalah persoalan kita sebagai pemimpin DKI Jakarta harus mampu memberikan teladan dalam konteks penegakan hukum di Perpunyai DKI Jakarta. Disitulah itu titiknya. Poinnya ya? Poinnya disitu. Jadi ayo Pak Anies dan Pak Sandi berikanlah teladan kepada warga Jakarta utah hukum. Contoh yang tidak utah hukumnya apa misalnya? Contohnya. Pak Anies menempatkan PKL di jalan Tanah Abang. Oke. Itu kan bertabrakan dengan hukum. Ya. Yang kedua. Ketika wacana Pak Anies ingin mengoperasikan kembali. Memperbolehkan operasi kembali. Becak di Provinsi DKI Jakarta. Itu kan bertabrakan dengan berda. Mikir. Kemudian kegiatannya. Sementara itu saudara wakil gubernur DKI Jakarta Sandi Agauna mengecam olah geng motor yang mengganggu keamanan warga Jakarta. Sandi menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan polisi dan masyarakat agar mendapatkan informasi atau laporan terkait aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Sandi menyampaikan bahwa ia tidak akan mentolerir segala kegiatan yang meresahkan warga ibu kota. Ia juga siap menindak tegas aktivitas geng motor yang merusak kenyamanan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Sandi menyampaikan bahwa ia tidak akan mentolerir segala kegiatan. Kemudian kami tegas kita tidak akan pernah mentolerir adanya kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kita akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga masyarakat kita minta untuk selalu memberikan laporan kepada kita untuk memastikan bahwa terantisipasi kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat mengganggu ketertiban masyarakat seperti itu. Mikir Adalah Ya bocor Ya bocor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!